Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar tutorial registrasi wajib pajak badan. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial registrasi wajib pajak badan yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Ini adalah halaman awal untuk masuk ke akun wajib pajak kita. Jika kawan pajak ingin melakukan pendaftaran, klik pendaftaran baru. Pada halaman ini, kawan pajak diminta untuk memilih jenis wajib pajak yang hendak didaftarkan. Dalam video ini, kita akan memilih pilihan badan atau korporat untuk mendaftarkan wajib pajak badan. Pilih bentuk wajib pajak badan yang sesuai, kemudian klik OK. Langkah pertama terkait pengisian kuasa wajib pajak badan. Jika permohonan diajukan oleh kuasa wajib pajak badan, maka klik centang. Isikan NIK kuasa wajib pajak badan, maka nama kuasa wajib pajak badan akan otomatis terisi, kemudian tekan next untuk langkah selanjutnya. Pada langkah selanjutnya, kawan pajak akan diminta untuk mengisikan detail wajib pajak badan. Isikan nomor SK pengesahan, nama wajib pajak, tanggal pengesahan dokumen, nomor dokumen pendirian, tempat dan tanggal dokumen pendirian, NIK notaris atau pejabat penandatangan, nama notaris atau pejabat penandatangan, jenis modal, jumlah modal dasar, jumlah modal ditempatkan, dan jumlah modal disetor. Tekan next untuk langkah selanjutnya. Pada tahap ini, kawan pajak diminta untuk mengisikan data kontak, wajib pajak secara detail untuk proses verifikasi. Isikan surel atau email, kemudian input kode verifikasi yang telah dikirimkan pada surel atau email kawan pajak, dan klik verifikasi. Selamat! Proses verifikasi email berhasil. Isikan nomor telepon seluler, input kode verifikasi yang telah dikirimkan pada nomor telepon seluler kawan pajak, dan klik verifikasi. Pastikan nomor seluler kawan pajak memiliki pulsa yang cukup untuk menerima pesan atau SMS kode verifikasi. Selamat! Proses verifikasi nomor telepon seluler berhasil. Isikan nomor telepon dan nomor vaksimili kawan pajak jika ada. Jika telah diisi lengkap, silakan klik next untuk langkah selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengisikan data penanggung jawab wajib pajak badan. Klik tanda tambah untuk menambahkan data penanggung jawab wajib pajak badan. Isikan data penanggung jawab seperti jabatan, subjabatan, kebangsaan, negara asal, dan NIK atau NPWP. Kawan pajak harus memastikan bahwa penanggung jawab telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, data seperti nama, nomor paspor, surel atau email, dan nomor telepon seluler akan otomatis terisi. Kemudian, klik save untuk menyimpan data penanggung jawab. Lakukan kembali langkah yang sama untuk menambahkan data pengurus lainnya. Tahap selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengisikan data wajib pajak yang terrelasi dengan kawan pajak, misalnya grup perusahaan. Klik tanda tambah untuk menambahkan data wajib pajak yang terrelasi dengan kawan pajak. Isikan data NIK atau NPWP wajib pajak, nama wajib pajak, dan hubungan wajib pajak. Kemudian, klik save untuk menyimpan data wajib pajak yang terrelasi dengan kawan pajak. Lakukan kembali langkah yang sama untuk menambahkan wajib pajak lainnya yang terrelasi dengan kawan pajak. Pada langkah selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengisikan data klasifikasi lapangan usaha. Wajib pajak harus mengisi satu klasifikasi lapangan usaha sesuai kegiatan usaha yang dominan atau utama. Dalam hal terdapat kegiatan usaha lain, dapat ditambahkan lebih dari satu klasifikasi lapangan usaha tambahan. Pertama-tama cari kode klasifikasi lapangan usaha yang sesuai pada kolom pencarian. Isikan deskripsi usaha kawan pajak, isikan merek dagang atau usaha, dan apabila wajib pajak badan memiliki pegawai, silakan klik centang memiliki pegawai. Isikan jumlah pegawai yang dimiliki, jumlah peredaran bruto 1 tahun, jenis metode pembukuan, mata uang pembukuan, dan tahun buku. Klik next untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengisikan data alamat wajib pajak badan. Isikan data alamat secara lengkap mulai dari jenis alamat, jalan, RT, RW, provinsi, kota, atau kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, dan kode pos. Klik mark address untuk menandai lokasi tempat, kedudukan kawan pajak berdasarkan data geometrik. Peta lokasi akan muncul berdasarkan alamat yang telah kawan pajak isi, sesuaikan titik lokasi tersebut, dengan menggeser titik lokasi berdasarkan lokasi kedudukan kawan pajak yang sebenarnya. Alamat sesuai tempat kedudukan wajib diisi sebagai alamat utama. Apabila status tempat kedudukan wajib pajak masih sewa, silakan centang pada location is rented. Kawan pajak harus mengisi data pemilik tempat yang disewa. Klik tombol tambah untuk menambahkan alamat lainnya. Pada langkah selanjutnya, kawan pajak diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan, seperti dokumen pendirian. Apabila permohonan diajukan oleh kuasa wajib pajak badan, maka kawan pajak wajib mengunggah dokumen surat kuasa. Pada langkah terakhir, kawan pajak diminta untuk mengonfirmasi pernyataan. Klik tombol konfirmasi sebelum melakukan submit permohonan pendaftaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan permohonan pendaftaran. Cek secara berkala pada email Anda untuk mendapatkan notifikasi. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak kuat, APBN Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!